Saudara masyarakat Kabupaten Sekadau dihebohkan dengan laka lantas yang menelan dua korban jiwa Kamis 1 Juni 2023 sekitar pukul 1 dini hari di Jalan Sekadau Sintang, kilometer 8. Hingga kini kasus kecelakaan yang berada tak jauh dari penginapan Raja Tua Desa Bokak Sebumbun Kecematan Sekadau Hilir itu masih misteri. Kasat lantas proles Sekadau Ibtu Pandi menjelaskan dua orang korban bernama Dhani 17 tahun berboncengan Dengan bili 17 tahun, keduanya warga desa Sungai Ringin Kecematan Sekadau Hilir. Kasus ini dalam penyelidikan dan penanganan unit laka saat lantas proles Sekadau. Belum bisa dipastikan apakah korban mengalami kecelakaan bertabrakan dengan kendaraan lain. Pandi mengatakan kasus ini terjadi pada dini hari di mana kondisi jalan sepi dan kurang penerangan serta tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian. Sepeda motor yang dikendarai korban juga tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Sebelumnya petugas piket lantas mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada dua orang beserta motor yang dikendarai ditemukan tergeletak di jalan yang diduga korban kecelakaan. Setiba di TKP, kedua korban ditemukan dengan posisi tergeletak di atas asfal jalan serta ditemukan luka pada bagian kepala dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Posisi kedua korban tergeletak berdekatan sedangkan sepeda motornya sudah ditepikan warga. Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas serta mengevakuasi korban untuk dibawa ke Resudia Skadau. Barang bukti satu unit sepeda motor yang digunakan korban saat ini telah dibawa ke Polres Skadau untuk kepentingan penyelidikan. Selanjutnya pada kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, unit laka saat lantas Polres Skadau telah melakukan sket dan olah TKP di tempat kejadian. Unit laka lantas Polres Skadau saat ini sedang mendalami dan melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Upaya yang dilakukan antara lain, memeriksa saksi-saksi dan mencari CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Kabupaten Sekarau, Kontributor WTV, Abdus Sukri, mewartakan.